Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi saya dengan saya tentunya di channel ini Oke jadi video kali ini kita akan coba UBL ataupun unlock footloader handphone Redmi 7 ini punya subscriber ya jadi kita akan coba UBL jadi kita harus pastikan beberapa ya kayaknya masih orgi untuk rimpernya enggak ada yang aneh-aneh ya kita coba ke setelan di sini setelan Oke lalu jika sudah kesetelan kalian bisa ke tentang telepon lalu kalian bisa klik di sini nih biasanya versi Android ya kita ada berklik sampai muncul opsi pengembang Oh salah-salah-salah kita ke mana ya Oh ini ya diversi MIUI kita ada berklik sampai muncul tulisan opsi pengembang ya Oke jika dirasa sudah muncul tulisan ataupun motif Nah Anda sudah menjadi developer ataupun opsi pengembang kita kembali aja kita Scroll kebawah lalu kita cari di menu setelan tambahan nah disini ya klik lalu kita Scroll kebawah kita pilih opsi pengembang Oke disini untuk kunci kunci OEM kita centang lalu disini yang akan kita buka ini untuk debugging USB kita pifkan seperti ini nah yang akan kita buka adalah yang ini guys ya Nah status Mi Unlock nah ini ya kita coba buka nah nah ini masih ke kunci seperti ini ya berarti masih ke kuncinya ini gimana cara bukanya kalian bisa simak video ini guys ya Oke untuk unlocknya kita membutuhkan beberapa hal yang sangat penting di sini mungkin teman-teman banyak eh oleh kalian diabaikan gitu ya yang pertama yang perlu kalian punya adalah akun miklood Oke untuk akun miklood kalian bisa create baru ataupun menggunakan akun yang sudah lawas sebenarnya yang selama saya uji coba akun-akun lawas itu lebih oke gitu ya dan akun tersebut harus terdaftar dengan nomor handphone ataupun nomor HP nah nomor HP tersebut ataupun SIM card tersebut itu harus ada kuotanya karena nanti akan kita pasangkan di handphone yang akan kita unlock seperti itu ya jadi handphone tersebut kita harus pasangkan di sini untuk singkatnya ataupun kartu provider yang ada kuotanya itu kita pasangkan di sini nanti dan akun ini akan juga login menggunakan akun yang sudah kita punya jadi loginnya tuh loginnya itu ada di sini ini ya akun mini ataupun miklood Nah kita akan login login disini bisa menggunakan nomor handphone yang sudah terdaftar gitu ya Oke di sini admin sudah memasukkan sim card ya masukkan sim card ini singkatnya sudah muncul sinyal Nah itu ya ini sudah masuk sim cardnya kita bisa hidupkan Nah itu ya 4G ya oke selanjutnya kita masukkan akun mikloodnya dan mohon maaf disini untuk akun saya saya sensor guys ya oke di sini admin sudah sukses login nanti akan seperti ini kita izinkan nah kita izinkan kita izinkan seperti ini untuk sinkronisasi nggak usah ya cari perangkat Oke kita klik lanjut Oke kita tunggu ya ini karena anunya aletnya Nah oke ini sudah berhasil login ya kita coba cek perangkat disini Hai nah seorang ini ya ini sudah bisa nanti akun ini kita akan login juga di software ataupun di unlock tool ya biar ini bisa terhubung dengan PC kita Oke jadi seperti itu guys ya kita langsung gaskan bentar lagi ya kita coba ke settingan dulu ke setelan tambahan kita buka lagi di barusan unlock tool setuju Oke jadi kita klik tambahkan akun dulu bis ya Nah kita tambahkan akun disini dulu baru kita flash pokok kita flash kita tambahkan ke itu nah ini berhasil ya barusan tuh tulisannya berhasil kita coba nah itu ya berhasil menambahkan akun dan perangkat Nah kalau sudah seperti ini ini statusnya Oke disini untuk file-nya sudah ada ya untuk flashnya jadi seperti ini untuk file-nya nah ini untuk ukurannya kecil kalian bisa download di mana di Google juga ada guys ya jadi seperti itu Oke kita cek di sini ukurannya kecil ya cuma 31 mb-an silahkan di download guys ya Oke jika sudah kita ekstrak aja guys ekstrak ekstrak Oke nah ini ya kita buka Nah kita klik icon mi flash ini Oke kita jalankan guys ya Oke ini sudah jika sudah kita klik agree ini Agree kita klik Nah disini kita disuruh login guys ya Nah ini kita login aja kalau ingin qrqr jika ingin menggunakan username password silahkan login disini oke admin akan login dulu guys ya Oke ini admin sudah sukses login dan nanti tampilannya kurang lebih seperti ini nah disini kita dibintakan untuk menghubungkan untuk menghubungkan handphone yang ingin kita unlock Nah seperti itu ya kita admin akan hubungkan dulu untuk handphonenya Oke jika di mi unlocknya sudah seperti ini kita harus ke mode fastboot dan ingat proses unlock seperti ini akan mereset semua data yang ada di handphone jadi pastikan handphone kalian ataupun data-data kalian di backup dulu ke handphone lain gitu ya Nah disini kan masih hidup ya keadaan hidup tuh ya cuman sudah sukses untuk ininya unlock bootloadernya ataupun menambahkan akun disini kita langsung restart ataupun matikan daya dulu ya kita matikan daya kita tekan tombol power tombol home tombol home tombol volume volume bawah ya kita tekan secara bersamaan sampai ke mode fastboot gitu ya Oke ini sudah mode fastboot guys ya Nah jika sudah ke mode fastboot seperti ini kita langsung colokkan handphone ini ke kabel data yang sudah terhubung ke PC kita nah kita cek nah itu ya langsung ke detect phone connected nah seperti itu nah jika sudah seperti itu kita bisa klik unlock kita tunggu 5 detik seperti ini ini untuk mengingatkan bahwasanya proses ini akan menghilangkan data-data yang ada di handphone kalian kurang lebih seperti itu Oke kita klik unlock unlock sorry ya karena ini memang sensitif ya untuk beberapa orang karena datanya takut hilang gitu ya Nah ini proses unlock bootloadernya ataupun UBL ya di handphone Xiaomi Redmi 7 Oke kita tunggu apakah berhasil ya ternyata sudah sukses guys ya dan alhasil handphonenya akan berubah status reboot seperti ini oke untuk mengetahui handphonenya sukses UBL atau tidak kita akan cek disini nanti itu ada logo apa namanya logo kebuka guys ya kunci kebuka oke ini masih restart semoga kelihatan waduh kita masukkan password akun mie kita guys ya seperti itu Oke sudah memasukkan password kita klik verifikasi di bawah seperti ini kita next hello ya seperti dari awal lagi ya handphonenya seperti baru flash ataupun baru beli gitu ya kita next aja di sini bahasa Indonesia ya oke oke untuk handphonenya sudah kebuka seperti ini mungkin pencahayaan admin waduh masih lihat ya waduh ini masih lihat ya masih lemot nih ya mungkin sedang download data nih ya jadi ini sudah UBL guys ya kita matikan aja Wifi dan datanya biar nggak lihat Nah itu betul sedang download Google Play Store ya kita support inilah jika handphone baru ke restart dan semacamnya nah ini ya masih ada tutor dan semacamnya nah oke ini sudah selesai ini ya kita ke menu kita Scroll ke bawah kita cek setelan tambahan kita cek ke bawah masih belum ada opsi pengembang kita ulangi cara yang barusan nah mantap ini kita kita ketentang telepon kita ketentang telepon kita double klik nah itu ya nah sampai seperti itu kita kembali kita ke setelan tambahan opsi pengembang kita cek oke dan ya sudah sukses kunci terbuka nah untuk berikutnya kita harus ini guys ya aktifkan USB debugging keamanan ini nggak apa-apa nah kita izinkan ini biar bisa remote handphone ini gitu ya menggunakan SCR CPI dan semacamnya gitu ya oke kita tunggu kita terima ya oke mantap jika sudah oh mungkin kan data agak hidup ya oke kita hidupkan aja datanya oke kalau nggak bisa ya kita ulangi lagi ya 4 3 2 1 ini kita ulangi lagi oke sudah kebuka ya semuanya seperti ini sudah bisa kita SCR CPI nah untuk akun Mi Cloud ataupun Google Mi nya kita harus logout biar ini bisa digunakan kembali ingin di restart itu sudah nggak akan nyangkut nggak akan nyangkut di Mi Cloud seperti itu guys ya semoga bermanfaat begitu saja video kali ini sampai jumpa lagi di video ini selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati